oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dan balik lagi ke gubuk sederhananya mulia digana yang serba apa adanya oke pada kesempatan ini saya akan coba ajak rekan-rekan untuk melihat mulia digana memprogram sambung pucuk namun bedanya sambung pucuk kali ini mulia digana gak menggunakan bibit dari semai biji melainkan bulan kemarin mencoba memangkas batang durian yang sudah sedikit besar dan memangkasnya atau menebasnya sekitar 1 sampai 1,5 meter untuk menghasilkan tunas-tunas baru yang muda dan sekarang sudah sedikit tumbuh tunas dan sekarang mulia digana akan coba menyambung pucuk dan ini baru saja mulia digana mengambil entresnya namun entresnya masih yang lokal jenisnya namun jenis ini jenis durian yang kuning di kebun mulia digana ini jenis durian tembaga yang sempat videonya ada di bawah oke yuk coba kita turun ke bawah sedikit dan melihat perkembangan dan pertumbuhan tunas-tunas yang baru tumbuh semenjak di pangkas oke yuk ikut oke jadi mulia digana jalan sendiri disini dan ini tempatnya sedikit miring coba saya letakkan kamera untuk mencari titik fokusnya dimana sepertinya disini akhirnya gelap kalau disini bro nah jadi ini sekedar menunjukkan terlebih dahulu sekarang ini coba saya tunjukkan ini hasil pemangkasan aslinya pohonnya sudah besar dan tinggi dan sekarang sudah terlihat nah terlihat ini terlihat bekas pangkasannya dan ini tunas-tunas barunya terlihat jadi mumpung masih muda seperti ini ini sangat baik untuk dicoba untuk disambung pucuk oke jangan kelamaan lagi yuk kita coba langsung kita sambung ini jadi ini tunas-tunas baru nah ini contohnya seperti ini uletnya bro ini merusak merusak ini ulet-ulet bulu seperti ini bro oke sekarang saya akan coba seperti biasa menunjukkan alat-alatnya dan saya menggunakan menggunakan silet seperti biasa siletnya baru karena untuk menjaga kebersihan untuk menghasilkan seperti apa yang kita inginkan oke bro dan seterusnya sekarang saya akan coba tunjukkan entresnya nah dan ini ini entres yang baik untuk sambung pucuk contohnya seperti ini masih ada lagi coba saya akan coba tunjukkan nah oke bro contohnya seperti ini ini jenis durian lokal nah terlihat dari selah ketiak daun ini mengeluarkan sedikit mata tunas bendolan mata tunas seperti ini ini yang kemungkinan dari pengalaman mulia digana yang seperti ini yang sudah hasilnya jadi oke jangan kelamaan lagi yuk kita coba langsung aja pangkas samuk klum bro di kebon jadi sekarang coba kita pangkas ini untuk mencobanya kita usahakan semua kita coba namanya belajar gak langsung bisa hasilnya bisa berhasil semua oke pertama-tama kita belah kita sayat bagian tengah usahakan tengah-tengah dan kedalamannya sekitar 1-2 cm cm seterusnya kita rompes pucuk entres yang sudah kita pilih oke bro sekarang coba kita sayat diusahakan sayatannya sekali sayat kita sudah disayat seperti ini dan terlihat sudah sedikit rapi seperti ini bisa kita rapikan sudutnya ke ujungnya nah dan jika sudah rapi seperti ini kita coba langsung aja eksekusi langsung kita sambung jadi diusahakan selah bibir entres mengenai kulit sampingnya bro dan jika sudah seperti ini pengikatan biasa menjadi menggunakan plastik es yang ukuran kecil dan dibagi dua untuk mengikat dan menyungkupnya bisa kita tarik dan langsung kita untuk menjaga biar tidak gerak bisa kita ikat dulu ikat mati dan seterusnya bisa kita lilit banyak nyamuk bro dililit seperti ini diusahakan jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ini mulia digana seterusnya jika hasilnya memuaskan seperti harapan mulia digana akan mulia digana coba semua durian lokal yang di kebun ini yang pohonnya sedikit tidak terlalu besar akan mulia dipangkas kucuknya dan akan mulia dicoba sambung kucuk tapi nunggu aktivitas mulia digana libur kerja karena aktivitas mulia digana pun setiap hari kekerja jadi jika sudah disambung bisa kita sungkut dan bisa kita ikat bro untuk menjaga kelembapannya diusahakan mengikatan juga tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kenceng bisa digerakkan seperti ini untuk jika dia lembab dan mengembun bisa nanti airnya bisa turun ke bawah jadi tidak menggenang di luka sambungan ini jadi jika mengenai luka sambungan ini biasanya akan terlihat hitam kecoklatan dan mengering nah jika seperti itu kemungkinan hasilnya gagal dan jika jangka waktu satu minggu sekitar tujuh atau empat belas hari masih terlihat hijau kemungkinan hasilnya berhasil ya bro nah jadi ini sekedar cara mulia digana untuk melihat hasilnya nanti akan mulia digana upload dan jangan lupa subscribe untuk menuju 50 ribu subscriber sekebon bukan seasia lagi bukan sedunia lagi sekebon oke untuk lebih menyemangati mulia digana untuk terus belajar berkarya oke dan ini cara mulia digana untuk memprogram bibit durian unggulan biarpun entresnya masih lokal namun setidaknya duriannya durian tembaga karena nyari entres durian-duren unggul susah disini masih jarang yang punya oke dan cara untuk menjaga terkena sinar mata hari langsung rekan-rekan bisa menggunakan dedaunan dan ditaruh seperti ini ya mudah-mudahan cara ini sedikit membantu untuk menjaga terkena sinar matahari langsung jika sudah seperti ini bisa diikat mengikatnya juga bisa menggunakan plastik bisa menggunakan apa saja yang penting bisa mengikat tidak big terimakas tinggal temos tambah oke jadi inilah program mulia digana membuat bibit duren dari batang besar dan menyambung pucuk dari tunas yang sudah tumbuh pasca pemangkasan penebasan dan ini sedikit untuk menjaga terkena sinar materi langsung dan jika nanti hasilnya dalam waktu dua minggu atau maksimal tiga minggu kurang lebih 20 sampai 18 hari jika dia masih menghijau dan masih terlihat segar hasilnya akan jadi namun jika sebaliknya jika terlihat coklat kehitaman dan sedikit berjamur hasilnya kemungkinan gagal oke dan jika hasilnya gagal jangan patah semangat untuk rekan-rekan untuk mencoba terus semangat terus mencoba karena dibalik kegagalan adalah kunci kesuksesan untuk terus belajar dan belajar berkarya oke terus dukung mulia digana dengan cara like komen dan jangan lupa subscribe di bawah tekan tombol subscribe merahnya dan tekan lonceng untuk mengetahui update-nya hasilnya nanti akan mulia digana upload nanti kita lihat sama-sama oke sekian dulu dari mulia digana semoga video ini ini bermanfaat untuk rekan dimanapun anda berada mohon masukkan jika cara dan gaya terutama ucapan mulia digana kurang berkenan jadi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.